Halo, sempat maut selamat datang di channel Tendangan Maut Informasi terangkap seputar sepak bola bisa anda dapatkan di sini Baik, sebelum kita bahas untuk berita sepak bola pada hari ini Saya ucapkan dulu terima kasih yang sudah subscribe di channel Tendangan Maut Bagi yang belum, silahkan di subscribe dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya Biar tidak kenenggalan informasi-informasi terkini seputar dunia persepak bola Sobat maut Persib Pekalongan berpanjang tren positif Dengan mencuri poin penuh di kandang Persibas Banyumas dengan skor tipis 0-1 Dalam laga kedua Liga 3 di Stadion Satria Banyumas pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Gol Sumatawayang dicetak oleh Reski Hidayat di menit ke-88 Jadi dengan hasil ini Persib masih kokoh di puncak kelas main grup 2 Dan bermain menekan dari menit awal Anak asuhan daripada lelukas tumbuhan ini hampir mencetakul di menit ke-25 Melalui syuting dari luar kotak penalti Tendangan keras riski hanya mengenai Mister Gawang Persibas Banyumas Skor 0-0 ini sampai dengan bapak pertama usai masih tetap bertahan Dan di bapak kedua, kedua tim sama-sama bermain dengan menekan Dan beberapa peluang ini belum bisa berbuah menjadi gol Persibas ini juga memiliki kesempatan emas di menit ke-62 Ya, semuanya-semuanya Persibak Alungan akhirnya bisa mementahkan tendangan keras Tricker daripada Persibas Dan Persibak Alungan ini bisa mampu memencah kebuntuan di menit ke-88 Melalui syatakan tendangan bebas Reski Hidayat ini mampu melesakkan bola di sudut kanan atas keeper Persibas Kiber ke-11 ini tidak mampu menjangkau tendangan riski Dan skor 0-1 untuk keunggulan Persibak Alungan Ya, di menit ke-90 pemain Persibas Banyumas diganjar kartu merah Dikarenakan memukul pemain Persibak Alungan Dan skor 0-1 ini bertahan untuk kemenangan Persibak Alungan Oke, dengan hasil ini Persib masih kuat di puncak kelas main grup 2 Liga 3 Zona Jawa Tengah Dimana Persib masih di atas Persikama Kabupaten Magelang Persib Purwodedi, Persibas Banyumas dan juga Persibak Pati Ya, dan untuk seterusnya Persibak Alungan nanti akan bermain di kandang sendiri Di Stadion Jenderal Hukang Muta Pekalongan Untuk hari Minggu tanggal 21 Juli 2019 Yang akan menjamu tim lawan dari Kabupaten Magelang Ada Persibak Alungan Persibak Alungan Oke, of nanti akan dijadwalkan mulai setengah 4 sore Dan dalam hal ini juga Lukas Tumbuhan selaku pelatih tim Persibak Alungan Ini juga bersyukur Karena bisa meraih kemenangan 2 kali berturut-turut Namun masih perlu banyak evaluasi dari laga kemarin Dan mudah-mudahan kita sebagai pendukung Persibak Alungan Juga tentunya untuk selalu turut berdoa Agar Persibak Alungan ini bisa menjalani laga dengan kemenangan Kemenangan demi kemenangan Poin demi poin terkumpul Dan nanti insya Allah bisa menjadi juara di Liga 2 Di Liga 3 maksudnya ya Sampai nanti tahun depan bisa masuk kembali ke Liga 2 Jangan lupa untuk Anda yang belum subscribe Sekali lagi saya ingatkan untuk subscribe di channel Tendal Maut Giar tidak ketinggalan informasi-informasi terkini seputar sepak bola Terima kasih Salam Olaraga Sampai jumpa di video selanjutnya